Pemirsa seluas 251 hektare luas lahan persawahan di Kabupaten Morujambi yang telah ditanam, terdapat 90 hektare tanaman padi yang dinyatakan pusoh akibat terendam banjir. Lebih dari satu bulan banjir menerjang sejumlah desa di Kabupaten Morujambi. Hingga kini kondisi air belum juga surut. Meluapnya air sungai Batanghari tidak hanya merendam permukiman warga saja, namun juga merendam sekitar 226 hektare area persawahan yang berada di Kecamatan Kumpeilir dan Ulu. Sementara padi yang mengalami pusoh atau gagal panen seluas 90 hektare. Kepala Dinas Pertanian dan Hortikultura Paruhaman Lubis mengatakan, rata-rata usia padi yang pusoh tersebut baru 10 hingga 30 hari. Sebagian petani kini juga menunda masa tanam karena air yang belum kunjung surut. Sudah mati sekitar 90 hektare. Itu pada tanisawa. Nah untuk cabai. Untuk cabai luas tanam kita sekitar 59 hektare. Yang terkena banjir itu 34 hektare. Yang dianggap pusoh memang semuanya. Mati semua lagi? Yang 34. Yang terkena itu memang kena semua. Dari 51 tadi yang terkena itu 34. Dan itu mudah nampaknya gak bisa lagi dipanen. Terus ada pepaya kita ya. Pepaya itu dari 700 batang. Itu terkena 300 batang. Dan 300 batang itu juga sudah tidak mungkin lagi bisa diselamatkan. Itu pusoh. Nah tindakan kita. Kita mencoba ini. Dan kita sudah laporkan. Kita bekerjasama dengan provinsi nanti. Bagaimana untuk menilakan jurnya. Minimalnya penggantian dari bibit. Untuk para petani yang terdampak kena banjir tadi. Pusoh atau yang terdampak? Yang kena pusoh. Oh yang pusoh ya? Yang terdampak itu kan masih bisa. Yang pusoh itu yang harus kita berjuangkan ini nanti. Berarti bibitnya? Bibitnya. Satu hektare ini berapa yang akan didapatkan? Kalau satu hektare itu probably sekitar 25 bilo per hektare. Nah jadi nanti 90-an. Ini kita usahakan ini. Kita juga belum ini. Kita bekerjasama dengan provinsi. Biasanya. Biasanya memang ada. Tapi ini mudah-mudahan nanti kita berjuangkan lah. Untuk para petani kita. Sejauh ini, Dinas Pertanian dan Hortikultura Moro Jambi belum dapat memastikan kerugian yang dialami petani. Para petani yang gagal panen nantinya akan diperjuangkan untuk mendapatkan bantuan berupa benih padi. Besar membantuan untuk satu hektare luas persawahan mendapatkan 25 kg benih. Novia Putri Sanjaya, Jek TV melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.